Ini unik sekali pemirsa, gereja disebelahnya masjid, coba kita lihat ornamennya, dan ini berada di kota? Kota Izmi, Cezmi. Cezmi. Ya, nomadiscrit. Cezmi. Di Cezmi, nomadiscrit. Location ala cati. Atahu ala cati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pencinta YouTube channel Soeharto Asmat. Kali ini kami berada di satu tempat masjid yang unik dan bersejarah. Tepatnya di Alakati. Masih di negara Tung. Di satu tempat masjid yang bersejarah. Namanya Masjid 2 yang terpakai untuk Islam dan juga untuk gereja. Sangat unik sekali. Nanti akan kita bincang-bincang bersama Mr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan tentang bagaimana sejarah dari masjid yang unik ini. Bangunan pertama ini dibuat di 1838 tahun. Ini sejarah. Tahun dibangun di tahun 1838. Ini sejarah pertama, bangunan pertama. Bangunan pertama. Seperti gereja. Sampai 19. Awalnya dibangun gereja. Iya. Aslinya gereja. Kemudian ini diubah seperti masjid. Masjid. Ya. Jadi sudah beberapa ratus tahun dibangunnya. Yang membangun siapa ini, Misal? Yang membangun dari masjid ini siapa, Misal? Dari Ortodoks. Like the Christian Ortodoks dari Yunani. Christian Ortodoks dari Yunani. Memang kelihatannya unik sekali bangunan ini di satu tempat di Alakati. Ya. Alamatnya di Alakati. Untuk lebih jelasnya pemirsa, ayo sama-sama kita lihat keberadaan masjid. Kita mulai dari awal. Ini ada satu menara yang cukup tinggi. Jadi menara ini mencerminkan satu lambang. Nasrani dan juga keislaman. Ini dari 1920 tahun. 1920 tahun ya. Ini tahun kembang itu diubah seperti masjid. Oke. Baik pemirsa. Bagaimana keunikan dari masjid ini? Akan kita lihat kondisi yang sebenarnya. Ayo kita ke dalam masjid ini. Benarkah masjid ini? Di dalamnya ada gereja. Di dalamnya juga ada masjid. Dua fungsi yang digunakan. Gereja dan masjid. Ayo kita kesana. Misur. Bersa. Encik. Ayah kita akan masuk. Ya. ya bentuknya juga unik-unik sekali hampir 800 tahun ya mister ya sebangun masjid ini dan lambang-lambang keislaman nampak juga lambang-lambang kristianinya pun nampak benarkah itu yuk kita kita lihat ke dalam kita masuk dalam masjid pemeriksa kita sudah masuk dalam masjid-masjid ini cukup unik dengan karpet berwarna hijau dinding berwarna putih dan banyak ornamen-ornamen yang melukiskan satu masjid yang betul-betul punya sejarah yang luar biasa misal eh yang di sebelah kiri ini digunakan untuk ini dari gereja ini untuk orang kristian dari Yunani sampai sekarang masjid ini masih dipakai bersama bersama yes pemirsa kita lihat di sini ada gereja gereja ini dipakai bersama dan ada di dalam masjid jadi betul-betul suatu toleransi yang luar biasa di masjid ini ya sisih itu namennya pun dan di sebelahnya pun gereja kita lihat sendiri di sana Anda bisa lihat foto banyak like banyak foto di atas the first one di baba anda bisa lihat kehidupan Maryam dan Nabi Isa foto mencelaskan kita kehidupan Maryam dan Isa Nabi Isa and di atas anda bisa lihat foto secara secara Maryam dan Nabi 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 Musa Isa Dawud Suleiman Elyasa Ilyas dan foto milik Nabi lain-lain oke dalamnya bisa kita lihat ini gereja itu masuk koreja bagian bagian gereja koreja untuk mimbar ya simbar gereja jadi jamaahnya sebagian ada di dalam masjid bahkan di dalam masjid luar biasa toleransi beragama ya ini unik sekali pemirsa gereja di sebelahnya masjid coba kita lihat ornamennya ya dan ini berada di kota-kota Izmir Cesme nama diskret Cesme di Cesme nama location ala cati atau walakati kita lihat masjidnya aslinya bangunan itu gereja aslinya adalah awalnya gereja kemudian dirubah menjadi masjid ya di dalam 19 20 tahun itu diubah seperti masjid pilar itu anda lihat milik gereja aslinya gereja milik itu oke ini mihrab untuk muslim so kapan kita solat di masjid di dalam masjid ini mihrab kita ini untuk muslim orang muslim itu mihrab untuk orang kristian orang kristian pemirsa nampak sekali ornamen untuk nasraninya pun masih ada dan ini merupakan imam masjid jadi untuk mihrab kita melihat ornamennya masih nampak sekali tadi mister mengatakan awalnya adalah ini adalah masjid adalah gereja nah untuk mimbar nah kita lihat pemirsa mimbarnya mimbar masjidnya mimbar untuk jumat untuk solat jumat selain solat jumat dipakai solat idul fitri idul adha untuk jumat untuk jumat ya menampung berapa jamaah berapa jamaah ini bukan bukan banyak biasanya orang turis datang sini untuk hari libur hari libur ya karena saya tidak pikir mereka solat banyak orang banyak so tapi ada beberapa orang mereka datang untuk solat oke jadi pemirsa tidak yang dihitung dari banyaknya tetapi banyak keunikan tamu yang datang disini melihat tentang keunikan selain itu juga melihat toleransinya betapa tingginya toleransi di Turki ini dan memang kita ketahui bahwa negara Turki ini adalah menganut paham sekularis walaupun demikian tetap Islam merupakan satu mayoritas yang paling banyak kurang lebih 98% mayoritas muslim Mishar apalagi yang bisa disampaikan tentang keberadaan masjid ini banyak hal yang perlu kita dapat dari narasumber Mishar Ahmad ini yang beliau merupakan guides guides yang ada di kota Istanbul dan negara Turki yang akan menjelaskan tentang lebih lengkap keberadaan masjid ini dan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris silahkan Mishar yang berbedi yang membuat kita itu adalah kaca pertama bahasa Inggris 1838 Saya berjumpa di underneath, Saya berjumpa di tahun ini, seperti ini, ini berjumpa di tahun ini. Saya berjumpa di dalam tahun ini, saya berjumpa di ortodoks. Ortodoks. Sini, di Kristian. Saya berjumpa di Alacati. Saya berjumpa di orang Kristian yang banyak berjumpa Dalam ini, saya berjumpa diberi semua orang. Orang Kristian di Alachati. Orijinalnya, banyak Ortodoks. Mereka hidup di Alachati. Pak Mirsa, Mishar menjelaskan tentang keberadaan masjid ini diawali dengan banyaknya mayoritas dari non-Muslim, yaitu Nasrani, sehingga terbentuknya masjid awal pertama dibangun. Nah, melihat perkembangannya, beliau mengingat bahwa masjid ini merupakan masjid yang perkembangannya juga mengarah kepada awal-awal dibangunnya itu. Nah, Mishar, lanjutkan. Nama bangunan pertama gereja Maryam. Gereja Maryam sampai 1920 tahun. 1920, ya? Awalnya itu sudah gereja. Kemudian ini diubah seperti masjid. Tahun berapa dirubahnya, Mishar? 1920 tahun. 1920 tahun. Sampai hari ini. Sampai hari ini. 1920 awal di adanya masjid, dan awal daripada dibangunnya gereja ini disebut dengan gereja Maryam. Yes, gereja Maryam. Oke. So, after converting into the mosque as a masjid, seperti masjid, masih kita punya dekorasi dari gereja. Oke. Masjid ini juga memang betul-betul mencirikan satu masjid yang ada gereja. dilihat ada beberapa dekorasi dari gereja yang ada. Walaupun dominan sudah di masjid yang ada. Oke, Mishar? Yang paling nampak sekali, Mishar mengatakan bahwa perubahannya itu ada beberapa tulisan-tulisan Arab. Dan yang awal sekali betul-betul bahwa masjid ini awalnya ada gereja adalah di imam masjid itu sendiri masih ada lambang. Ya, Mishar ya? Lambang daripada Kristian. Ya, the sites are from Christianity. Oh, Christianity. Dari Kristian, dari gereja. Gereja. Tapi di dalam dari Islam, Muhammad, Allah, dan menulis lain. But the sites are from Christianity. Baik, Pemirsa, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mishar Ahmad ini tentang keunikan dari masjid ini. Mudah-mudahan menambah satu keimanan pada kita, pada Allah SWT. Bahwa Islam itu adalah punya toleransi yang tinggi. Perkembangannya pun demikian pula. Hingga saat ini, di salah satu negara yang betul-betul mayoritas Islam juga menghargai keberadaan-keberadaan umat-umat yang lainnya. Mishar, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Mishar sampaikan menambah satu sejarah Islam untuk kita semuanya. Saya ucapkan, Wabilahi Taufir Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.